Kamu pernah gak ngomong sama diri sendiri? Dimana ada suara-suara kecil di kepala memenuhi kepikiran yang membuat kamu merenungkan apa saja yang ada. Nah, obrolan mental di dalam diri sendiri dalam istilah psikologis disebut sebagai self-stop. Ngomong sama diri sendiri itu sangat wajar, jadi gak perlu merasa aneh. Bahkan, self-stop sangat bermanfaat bagi kesehatan mental. Salah satunya dengan menyiapkan kepercayaan diri. Namun, gak semua self-stop itu baik. Karena terkadang jika berlebihan, malah bisa menjerumuskan diri sendiri dan membuat tidak percaya diri. Ini sering disebut dengan negatif self-stop. Apa itu negatif self-stop? Ini merupakan bentuk dari setiap dialog dalam batin, yang mungkin bisa membatasi kemampuan dalam mencapai potensi dan kepercayaan diri untuk melakukan sesuatu. Negatif self-stop jika berlebihan tidak hanya membuat stres, namun juga bisa mengambat kesuksesanmu. Bentuk dari negatif self-stop. Dilansir dari nickwignell.com Negatif self-stop beragam sekali bentuknya, dan mungkin setiap orang pernah merasakannya. Seperti, pekerjaanku hari ini jelek dan dimarahi bos. Pasti hari-hari berikutnya kayak gini deh. Ini adalah bentuk overgeneralizing, dimana kamu memukul rata semua peristiwa. Hanya dari satu peristiwa negatif saja, kamu akan berpikir kalau hal itu akan terus terjadi. Kerjaan gampang kayak gini aja aku salah terus. Aku bodoh banget sih jadi orang. Ini adalah bentuk kecenderungan dalam menilai diri sendiri secara ekstrim, seperti baik atau jahat, bagus atau buruk, dan sebagainya. Biasanya disebut dengan polarizing. Coba kalau aku gak pergi main tadi, pasti motorku gak bakalan bocor atau mogok kayak gini. Ini merupakan bentuk negatif self-stop berupa personalizing. Hal ini terjadi ketika kamu menyalahkan diri sendiri untuk sesuatu yang di luar tanggung jawab dan kendalimu. Masih ada dalam bentuk lainnya, seperti katastrophizing, labeling, filtering, filtering, dan mind reading. Dampak dari negatif self-stop. Kadang negatif self-stop bisa membuatmu untuk bertindak aman. Misalnya, bawa payung atau jas hujan deh di motor biar gak kewujanan. Atau kayaknya biar gak telat atau kena macet, mending naik ojek online aja deh besok. Tapi terkadang negatif self-stop tidak selalu berakhir pada hal positif seperti contoh tadi. Bahkan, lebih sering memberikan pengaruh negatif. Karena terus-menerus memberikan negatif self-stop pada diri sendiri bisa menghambatmu untuk bergerak maju, mengembangkan potensi diri, serta menjadi pribadi yang baik. Semakin kamu mengatakan pada diri sendiri bahwa kamu tidak mampu melakukan sesuatu, semakin kamu percayai pikiran ini, hal ini akan membuatmu tertekan, menciptakan pikiran buruk hingga membuatmu merasa bersalah. Ingatlah, bahwa pikiran dan perasaan tidak selalu jadi nyata. Memang berpikir dahulu sebelum bertindak itu baik. Ini membuatmu semakin aware dengan keadaan dan menyiapkan tindakan preventif saat hal buruk terjadi. Namun, tidak semua pikiran dan perasaanmu itu akurat. Karena bisa jadi ada bias karena faktor suasana hati. Bisa jadi apa yang dipikirkanmu buruk saat dilakukan ternyata bisa saja menjadi hal yang baik untukmu. 2. Ubah pikiran negatif menjadi netral Kadang, kata-kata yang negatif bisa berpengaruh pada pikiran dan mental kita. Ketika negatif self-stop mulai menyelimuti pikiran, kamu bisa menangkapnya dan menggantinya dengan pemikiran yang netral. Seperti misalnya, Aku gak bisa melakukannya. Menjadi, Ini adalah tantangan bagiku. Atau, Aku benci pekerjaan ini. Menjadi, Aku tidak cocok dengan pekerjaan ini. Mungkin aku belum memahaminya dengan baik. Dan lain sebagainya. Seringkali, cara terbaik untuk mengubah perasaan yang dimiliki adalah dengan mengubah cara kamu berpikir. Kamu bisa belajar untuk mengubah cara untuk berbicara kepada diri sendiri atau self-stop. Mengubah pemikiran mungkin tidak akan mengubah kenyataan. Namun, Paling tidak bisa mengubah perasaanmu tentangnya. Nah, gimana nih? Ada gak yang mengalami negatif self-stop? Coba tulis di kolom komentar ya. Thanks for watching and see you in the next video. Goodbye.